Jika belum, yuk kita simak 10 pohon terbesar di dunia. General Sherman General Sherman merupakan pohon terbesar yang terdapat di Giant Forest, Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. General Sherman ini memiliki volume ukuran 1.478 meter kubik dan hampir setara dengan setengah kolam renang olimpiade. Lebih lengkapnya, pohon ini memiliki tinggi 83,3 meter. Lingkar pohon setinggi 24,10 meter dan memiliki lebar mahkota mencapai 33 meter. Bahkan kulit pohon ini juga memiliki tebal 90 cm. Selain menjadi pohon terbesar, pohon ini juga merupakan salah satu pohon tertua dengan perkiraan usia 2.300 hingga 2.700 tahun. Los Monarch Los Monarch juga merupakan pohon terbesar di dunia, sementara pohon ini terletak di California. Sebagai pohon terbesar di dunia, Los Monarch memiliki diameter 7,9 meter dengan tinggi 98 meter. Los Monarch juga diestimasi memiliki 988,7 meter kubik dari volume kayu. Selain itu, pohon ini juga menjadi pohon dengan jenis costretwood terbesar di dunia. Sementara Los Monarch sendiri ditemukan pada 11 Mei 1998 oleh Stephen C., Salet, dan Michael Taylor. Pohon tersebut diperkirakan terletak di antara kayu merah raksasa yang disebut sebagai The Grove of Titans di J.D.D. Smith's Redwood State Park. Arbol del Tule Arbol del Tule merupakan pohon yang terletak di halaman gereja di pusat kota Santa Maria del Tule yang berada di bagian negara Oaxaca, Meksiko. Pohon ini juga menjadi salah satu pohon terbesar di dunia dengan memiliki diameter 1,62 meter dan memiliki volume 750 meter kubik. Saking besarnya, diketahui jika dibutuhkan 40 orang dewasa yang merentangkan tangan untuk mengelilingi pohon ini. Arbol del Tule ini juga menjadi daya tarik wisatawan dan menjadi roda ekonomi di kota Santa Maria del Tule. Selain itu, pada tahun 2001 silam, UNESCO juga memasukkan Arbol del Tule sebagai warisan dunia. Sehingga pohon ini mesti dijaga dengan baik, mengingat peningkatan polusi di Santa Maria del Tule yang mengancam kelangsungan hidup pohon. Tane Mahuta Tane Mahuta menjadi salah satu pohon terbesar di dunia. Selain itu, Tane Mahuta juga merupakan pohon kauri atau Agatis Australis yang berada di Waipoe Forest, Selandia Baru. Tane Mahuta ini juga biasa disebut God of the Forest sebab merupakan pohon jenis kauri raksasa. Pohon ini juga menjadi pohon kauri terbesar saat ini. di mana Tane Mahuta memiliki volume 516 meter kubik dan berdiameter 4,4 meter. Tak hanya didobatkan sebagai pohon terbesar, Tane Mahuta rupanya juga menjadi salah satu pohon tertua di dunia dengan umur sekitar 1250 atau 2500 tahun. Queennaut Lake Red Cheddar Pohon bernama Queennaut Lake Red Cheddar pertama kali ditemukan di barat laut pesisir Danau Queennaut bagian utara Aberdeen, Washington atau sekitar 34 km dari samudera Pasifik. Meski berada dekat samudera yang memiliki air asin yang umumnya kurang baik untuk pertumbuhan sebuah pohon, namun berbeda dengan pohon ini yang dapat tetap tumbuh bahkan dengan ukuran raksasa. Bagaimana tidak Queennaut Lake Red Cheddar ini memiliki diameter batang 6 meter dan memiliki volume mencapai 500 meter kubik dengan tinggi 55 meter. Eucalyptus Regnans Eucalyptus Regnans merupakan pohon yang memiliki ukuran tinggi hingga 114 meter sehingga pohon ini juga dikenal sebagai salah satu pohon tertinggi di dunia. Selain itu, pohon ini juga memiliki batang lurus dengan kulit berwarna abu-abu. Eucalyptus Regnans juga merupakan pohon cemara yang ditemukan di daerah pegunungan dan di atas permukaan laut dengan curah hujan tinggi lebih dari 1.200 milimeter. Selain menjadi pohon tertinggi di dunia, pohon yang berasal dari Tasmania dan Victoria, Australia ini juga menjadi pohon terbesar di dunia dengan memiliki volume 391 meter kubik. Rulah Longetail Rulah Longetail juga merupakan pohon cemara dan salah satu pohon asli Australia yang banyak dibudidayakan. Rulah Longetail ini juga menjadi salah satu pohon terbesar di dunia dengan memiliki volume sekitar 368 meter kubik dengan tinggi 90,7 meter. Dan jika di Australia, Rulah Longetail ini menjadi pohon terbesar kedua. Pohon ini juga menjadi pohon jenis blue gum terbesar di dunia. Rulah Longetail ini juga banyak tumbuh di daerah Tasmania dan Victoria Selatan, khususnya di bagian pegunungan Otway dan Gipsland Selatan. Pohon yang juga dijuluki dengan nama Strong Girl ini juga dapat tumbuh hingga seribu tahun lamanya. Ulin Pohon ulin atau yang juga biasa disebut belian atau kayu besi merupakan salah satu pohon terbesar di dunia. Pohon ulin sendiri berasal dari Indonesia dan banyak dijumpai di hutan Kalimantan. Ulin memiliki tinggi yang mencapai 50 meter dengan diameter 120 cm. Selain itu, pohon ulin juga dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 400 meter. Dan diketahui jika pohon ini diperkirakan berusia seribu tahun. Maka tak heran jika ulin menjadi ikon wisata alam Sangkima di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Red Creek Pier Red Creek Pier adalah pohon Douglas Pier yang terletak di Lembah San Juan di Pulau Vancouver, British Columbia, Kanada. Dilihat dari volumenya, pohon ini juga menjadi salah satu pohon terbesar di dunia dengan memiliki volume sekitar 349 meter kubik atau sekitar 12.320 kaki kubik. Selain itu, Red Creek Pier ini juga memiliki diameter 4,2 meter dengan tinggi 100 hingga 120 meter. Red Creek Pier ini juga diperkirakan berusia seribu tahun. Quid Spruce Quid Spruce adalah pohon yang ditemukan di kawasan hutan hujan pesisir Pasifik Northwest di mana daerah tersebut terdapat banyak kabut yang memberikan kelembaban untuk pohon agar tumbuh dengan cepat. Maka tak heran jika Quid Spruce ini juga menjadi salah satu pohon yang memiliki ukuran besar di mana pohon ini memiliki volumenya 337 meter kubik dan memiliki diameter 5 meter dengan ketinggian 75,6 meter. Selain itu, Quid Spruce ini juga dinobatkan sebagai pohon raksasa dan tertinggi di Amerika Serikat. Sementara pohon yang memiliki nama latin Pichia sitchensis ini saat ini dilindungi oleh penduduk Sitka Alaska. So, itu dia beberapa pohon terbesar di dunia. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di. Terima kasih telah menonton!